Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Baik anak-anak Kali ini kita akan Membuat desain banner Untuk tutorialnya Nanti akan saya jelaskan Lebih lanjut Baik langkah awal Yang pertama yang kita lakukan adalah Pilih menu Retangle tool Klik dua kali Kemudian muncul Gambar seperti ini Ada beberapa titik Lalu kita Pilih untuk desain Panner Kita akan nanti bikin tiga bagian Kita pilih satu bagian Seperti ini Kemudian pada corel Kita akan mengkopi menjadi tiga bagian Jadi seperti ini Ctrl D Lalu kita Taruh sebelahnya Dan Ctrl D lagi Nah jadi tiga bagian Seperti ini Kemudian Kita sama ratakan Nah sehingga Titiknya Semuanya Menjadi sama Nah setelah itu Kita akan Membuat background Disini kita Buat background Nah untuk backgroundnya Oke langkah selanjutnya Kita akan Input Bahan-bahan Untuk nanti Dijadikan Bahan pada Banner Nah caranya Kita tinggal Menggeser Atau Menarik Objek Contohnya seperti ini Kita tarik objek ini Nah Agar lebih kecil Kita tarik Roll Dari mouse Kemudian kita Besarkan lagi Seperti ini Oke Untuk banner Nah kita tinggal Pakai sistem Power clip Kita menginset Gambar Di dalam Retangle tool Tadi Dengan menggunakan Power clip Nah Setelah itu Kita atur Kita atur Mana yang Kita Masukkan Power clip Oke Oke langkah selanjutnya Kita masukkan Objek Logo Karena ini Banner Mengenai SMA Jadi kita Masukkan Logo provinsi Kemudian Tentu saja Double track Nah Setelah itu Kita atur Besar kecilnya Logo Untuk kita Nanti Memasukkan Kedalam Banner Nah Baik Setelah itu Kita masukkan Variasi Dari Masing-masing Bentuk Nah Disini kita Pakai Setelah itu Kita Sudah membuat Satu layar Dari banner Untuk Layar yang pertama Nah Hasilnya seperti ini Nah baik Setelah itu kita Kita membuat Layar yang ketiga Kita Menggunakan Menu To point line tool Nah Seperti ini Hasilnya Kemudian Setelah itu Kita Lihat Apakah Lainnya sudah Menyatu Karena nanti Kalau misalkan Dekasin warna Akan Akan ada Kebocoran Kalau Belum Menyatu Kemudian Kita Bilih menu View tool Untuk Pemberian warna Ini kita Menggunakan Warna Merah Setelah kita Jadi Untuk Selanjutnya Kita Taruh Ke Patan 2 Dan 3 Kita Tinggal Mengatur Karena Sudah Jadi Kita Luruskan Saja Nah Oke Setelah itu Jadi Seperti ini Setelah Lurus Nah Kita Group Semuanya Caranya Seperti ini Jadi Kita Block Semuanya Seperti ini Kemudian Klik Kanan Kita Pilih Group Object Nah Setelah itu Kita Bisa Save Dalam Bentuk PDF Setelah kita Save Kita Nanti Bisa Convert Untuk Bentuk JPG Baik Itu Anak-anak Untuk Tutorial Membuat Banner Kalian Bisa Mencobanya Di Rumah Demikian Tutorial Atau Cara Membuat Banner Untuk Selanjutnya Kalian Bisa Mencoba Sendiri Di Rumah Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Terima